Intro Real Madrid Meskipun kita tahu musim ini mereka begitu pede bermain tanpa nomor 9 sejati Akan tetapi jelas itu tak bisa selamanya terjadi Bagaimanapun tim sebesar Madrid harus punya sosok penyerang kelas dunia Yang bisa konsisten mencetak gol demi gol Nah meski masih dikaitkan dengan Bape Namun sepertinya pihak Madrid ini udah males Dan kini mereka coba untuk mengakui sisi Ernie Haaland dari Manchester City Hal yang pada akhirnya membuat pihak City ketar ketir Sampai berencana memperpanjang kontrak Haaland setahun lagi Namun di satu sisi peluang Haaland untuk gabung ke Madrid sangat terbuka Itu tak terlepas dari sang agen yang udah mulai koar-koar Serta keberadaan Jude Bellingham di dalam squad Los Galacticos Sesuatu yang pada akhirnya membuat banyak pihak yakin Kalau keberadaan Bellingham bisa jadi kunci untuk Haaland merapat ke Santiago Bernabeu Berusaha transfer musim panas di Eropa resmi ditutup Dan Real Madrid masih merasa yakin bisa menyelesaikan musim ini dengan baik Gendati tak punya nomor 9 sejati Hal itu sendiri sejatinya sudah mulai terjawab Lantaran Jude Bellingham diplot sebagai gelandang sekaligus goal getter Di dalam peran nomor 10 yang ia mainkan Hasilnya sejauh ini pun oke Tatkala pemuda 20 tahun itu mampu mengemas 5 gol dari 4 pertandingan di La Liga Nah meski Bellingham ini gacol Tapi perlu diingat Kalau Madrid tak boleh terlalu bergantung padanya Apalagi soal urusan gol Sah-sah saja Kalau musim ini Ancelotti memplot Bellingham Jadi goal getter dan merasa cukup Namun musim untuk jangka panjang Hal semacam itu jelas tak mungkin Terlebih ini juga jadi musim terakhir bagi Don Carlo Jadi yaudah sekalian aja Ya sampai saat ini rumor BAPK Madrid masih saja berhembus Meski yang bersangkutan pada akhirnya memilih stay di Paris dan memperpanjang kontraknya Hal yang diakini membuat elemen Madrid merasa muak dan males dengan sang kura-kura ninja Dan beralih untuk serius mengakusisi Erling Haaland dari City Sontak kabar itu seketika menjadi heboh Sampai-sampai dilansir dari AS Kalau City sendiri kini sudah ancang-ancang untuk memberi halan Perpajaran kontrak setahun agar tak dibajak Madrid Namun yang terjadi situasinya ternyata lebih kompleks dari yang diperkirakan Ya baru-baru ini agen dari Haaland yakni Raffaella Pimenta berujar Jika peluang Real Madrid untuk bisa mendapatkan kliennya tahun depan sangat terbuka lebar Menurut sang agen segala kemungkinan masih bisa terjadi Pintu yang terbuka bisa berarti banyak hal Para pemain kami dapat merasakan bahwa nasib mereka ada di tangan mereka Ujar sang agen dikutip dari The Real Champ Nah, tak hanya soal ucapan sang agen Diketahui kalau keberadaan Jude Bellingham di Madrid Bisa jadi adalah kunci utama Mengapa Haaland bakal join ke Madrid Keduanya seperti yang kita tahu adalah Sohib semasa-masih membela Dortmund Terlebih, Haaland sendiri juga memberi pujuan di Instagram kepada Bellingham Usai temannya itu mencetak gol penentu atas Getafe Lebih lanjut, baik Haaland maupun Bellingham Keduanya sama-sama saling mengagumi dan saling mengerti Sebagai gelandang, Bellingham jelas tahu betul gaya main dari Haaland Menurutnya, Haaland adalah tipe penyerang yang tak butuh banyak Fafifu untuk mencetak gol Dan itu jelas sangat cocok dengan Real Madrid Erling telah menunjukkan kualitasnya Dia memang tak selalu terlibat dalam permainan Tapi jika Anda memberinya setengah peluang, dia akan mencetak gol Tegas Bellingham kepada mereka Di sisi lain, Haaland sendiri juga mengakui kehebatan Bellingham Dimana ia merasa takjub dengan kemampuan pemain Inggris itu Kenati usianya, masih 3 tahun ada di bawahnya Jude Bellingham luar biasa Dia 3 tahun lebih muda dari saya Dan itu gila Apa yang bisa saya katakan? Dia pemain muda yang luar biasa Dan bermain sangat baik Fantastis Kata Haaland menegaskan kepada BT Sport Dilansir dari Miran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, kini menarik ditunggu apakah Real Madrid akan memanfaatkan Bellingham dalam proses transfer ini atau tidak? Mengingat, Bellingham adalah sohib dari Haaland Lalu soal harga, Haaland sendiri sejatinya masih terikat kontrak sampai 2027 Dan bila ada tim yang ingin memboyongnya, maka tim tersebut harus menebus klausul pelepasan Haaland sebesar 200 juta euro Tentu harga itu sama dengan harga dari seorang Mbappe Terlebih, kalau Haaland ini join, maka Platin tak perlu mumat untuk meributkan siapa yang bakal jadi winger Sebab kalau yang datang Mbappe, jelas akan terjadi perang ego antara Vini dan juga Mbappe So, buat fans Madrid yang budiman, entah itu Haaland ataupun Mbappe Yang terpenting musim ini, Madrid bisa survive dulu dengan penyerang seadanya Sembari terus berdoa agar Bellingham tak terkena cedera parah Yang memaksanya aksen untuk waktu lama Karena itu dijamin akan membuat Real Madrid oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!